Keris Pusaka Nogo Pasung Jelit 4 Joko Handoko mengerti dan dia kagum. Siasat Wulandari memang cerdik menghadapi Senopati Tumapel memang bukan main-main. Maka Wulandari menggunakan siasat ini, lebih dulu Putri Senopati itu untuk melumpuhkan semangat perlawanan Seng Senopati. Memaksanya menukar tawanan. Akan tetapi dia pun tahu bahwa tindakan Wulandari ini semibrono sekali, karena berarti telah menanam bibit permusuhan dengan Tumapel. Bagaimana kalau kak, setelah tawanan ditukar, Senopati Pamungkas melakukan tindakan kekerasan, menggunakan pasukannya menyerang Sabuk Tembogo? Hal ini agaknya tidak diperhitungkan oleh gadis perkasa itu. Dewi Puspor ini tidak menjawab ucapan Wulandari tadi, akan tetapi tiba-tiba terdengar derap langkah kuda yang agaknya mewakili gadis itu untuk menjawab. Joko Handoko terkejut dan Wulandari meloncat dan mencabut Sabuk Tembogonya. Kakang Handoko, tolong kawawasi gadis itu agar jangan sampai melarikan diri. Aku akan menghadapi mereka katanya dengan sikap gagah sekali, berdiri menghadang di belakang kuda. Tak lama kemudian muncullah belasan orang berkuda yang melakukan pengejaran dan ternyata mereka itu memang pasukan dari Tumapel, para prajurit pengawal Senopati Pamungkas yang melakukan pengejaran. Senopati Pamungkas melakukan pengejaran dengan pasukannya yang dipencar-pencar dan kebetulan sekali pasukan yang terdiri dari 15 orang ini berhasil menyusul Wulandari di tengah hutan itu. Mereka berada di bagian hutan yang terbuka sehingga memperoleh sinar bulan secukupnya, membuat cuaca di situ cukup terang. Pemimpin pasukan, seorang laki-laki yang tinggi kurus berseru, menghentikan pasukannya dan dia pun sudah meloncat turun dari kudanya diikuti oleh anak buahnya. Sekali pandang saja dia dapat mengenal Dewi Pusporini di atas kuda yang dituntun oleh seorang pemuda, sedangkan Wulandari berada di depannya dengan sabuk tembogo di tangan kanan, berdiri tegak dengan sikap menantang. Tentu saja para prajurit itu sudah mengenal Wulandari karena selama ini perkumpulan sabuk tembogo yang dipimpin oleh Kibragolo merupakan sahabat baik dari Seng Senopati, bahkan perkumpulan itu banyak membantu Tumapel. Wulandari dikenal sebagai seorang gadis perkasa putri ketua sabuk tembogo. Dan juga kepala pasukan itu tadi sudah mendengar bahwa penculik Dewi Pusporini menghendaki penukaran tawanan maka taulah dia bahwa orang sabuk tembogo yang melakukan penculikan. Wulandari bentak perwira itu. Kiranya engkau telah menculik Seng Putri. Hayo engkau menyerah untuk kami tangkap atau kaserahkan kembali Seng Putri kepada Kanjeng Senopati tidak akanku serahkan Dewi Pusporini sebelum kalian membebaskan tiga orang saudaraku yang ditawan Wulandari membentak dengan penuh tantangan. Kau, kau berani menentang dan melawan prajurit-prajurit Tumapel akan kulawan siapa saja yang mengganggu perkumpulan kami. Saudara-saudaraku itu tidak berdosa, kami divitnah, maka kami menuntut agar mereka dibebaskan kepung dan serbu. Tangkap pemberontak ini perwira tinggi kurus itu membentak dan pasukannya lalu menyerbu. Akan tetapi, mereka disambut oleh gulungan sinar yang keluar dari sabuk tembogo yang diputar dengan dasyat oleh Wulandari. Terjadi perkelahian yang hebat. Wulandari mengamuk, dikeroyok oleh bosan orang itu. Akan tetapi, biarpun ia sedang marah dan mengamuk, Wulandari agaknya masih ingat bahwa ia tidak boleh membunuh prajurit-prajurit Tumapel karena hal ini hanya akan memperhebat kesalahpahaman di antara perkumpulannya dengan kadipaten Tumapel. Sabuk tembogo di tangannya hanya dipergunakan untuk menangkis senjata lawan, sedangkan ia merobohkan para pengeroyok hanya dengan tamparan-tamparan tangan kirinya, cukup membuat lawan terpelanting akan tetapi tidak sampai membunuh. Sementara itu, melihat betapa para prajurit pengawal ayahnya sudah menyusul sampai di situ dan mengepung Wulandari, Dewi Pusporini lalu berkata kepada Joko Handoko, Mendengar percakapanmu dengan Wulandari tadi, engkau tentu bukan anggota sabuk tembogo. Orang muda, kenapa engkau ikut-ikut melakukan dosa terhadap Tumapel? Engkau dapat terlibat pemerontakan. Oleh karena itu, bebaskanlah aku dan aku akan mengatakan kepada ayah bahwa engkau tidak berdosa, suara itu demikian lembut dan ramah, juga mengandung kebenaran, memiliki daya tarik yang kuat sehingga hampir saja Joko Handoko menanti atau memenuhi permintaannya. Betapa mudahnya begini untuk membebaskan puteri dan membiarkannya pulang menunggang kudanya. Akan tetapi, setelah tadi bercakap-cakap dengan Wulandari, hatinya tertarik, dan ingin dia melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dia telah diminta tolong oleh Wulandari untuk menjaga gadis ini agar tidak melarikan diri. Kalau sampai dia membiarkan gadis ini pergi, tentu akan terjadi hal yang tidak enak antara dia dan Wulandari. Seng puteri, memang aku bukan anggota Sabuk Tembogo dan aku sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan permusuhan di antara Sabuk Tembogo dan Kadipa tentu mapel. Akan tetapi justru karena tidak tersangkut dan tidak tahu rusannya, maka aku tidak boleh memihak. Aku telah mendapat kepercayaan Wulandari untuk menjaga agar Andikat tidak akan melarikan diri, oleh karena itu, maaf bahwa aku tidak mungkin dapat memenuhi permintaanmu itu. Akan tetapi, percayalah bahwa aku akan menjaga agar Rengkau tidak akan diperlakukan sewenang-wenang oleh siapapun juga. Puteri itu tidak membantah lagi, maklum bahwa percuma saja ia membujuk pemuda ini. Dan ia memandang ke arah pertempuran dengan hati gelisah. Wulandari sungguh hebat. Biarpun dikeroyok belasan orang, ia dapat menandingi mereka dan berkali-kali terdengar suara berdenting keras ketika senjata-senjata tajam para pengeroyok bertemu dengan Sabuk Tembogonya, dan sudah ada beberapa orang yang terpelanting roboh oleh tamparannya, mengaduh-aduh dan untuk sementara tak mampu melanjutkan pengeroyokan. Akan tetapi, karena gadis perkasa itu tidak membunuh lawan pengeroyokan menjadi semakin ketat. Tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan keras dan beberapa orang pengeroyok terpelanting roboh. Nampak dua orang yang mengenakan topeng tahu-tahu sudah mengamuk dan memukuli para pengeroyok dengan tamparan-tamparan keras. Melihat ini, Wulandari terkejut. Ia tidak mengenal siapa dua orang bertopeng itu, akan tetapi melihat betapa tamparan-tamparan mereka demikian kuatnya, ia merasa takut kalau-kalau orang-orang yang membantunya itu melakukan pembunuhan. Hai, tahan. Jangan membunuh orang bentaknya dan ia menerjang ke depan menghadapi dua orang yang datang membantunya itu. Akan tetapi, tiba-tiba dua orang itu membalikan dirinya dan lenyap di antara pohon-pohon. Dan para prajurit yang juga gentar menghadapi dua orang pendatang baru yang tangguh, yang mereka anggap tentu teman-teman Wulandari, cepat melarikan diri, meninggalkan empat orang yang telah roboh dan tidak dapat bergerak kembali akibat tamparan-tamparan yang ampuh dari dua orang bertopeng tadi. Wulandari tidak melakukan pengejaran, bahkan cepat menghampiri empat orang yang roboh itu untuk memeriksa. Alangkah kaget hatinya melihat betapa empat orang itu telah tewas semua, dengan mulut mengeluarkan darah. Ah! Hastorudiro Wulandari menengok dan ternyata Joko Handoko telah berdiri di belakangnya dan pemuda inilah yang mengeluarkan ucapan itu. Apa maksud melihat itu? Kata pula pemuda itu sambil menunjuk ke arah dada sesosok mayat. Wulandari memandang dan melihat bahwa baju dada itu robek dan nampak kulit dadanya di mana terdapat bekas telapak tangan merah darah. Gadis itu teringat dan terkejut. Kau maksudkan Hastorudiro, perkumpulan tangan berdarah itu Joko Handoko termenung, teringat akan kematian kakeknya dan para cantrik yang juga rewas di tangan orang-orang dari Hastorudiro. Dia mengangguk. Wulandari makin terkejut dan heran, lalu bengkit. Eh, kami tidak pernah berhubungan dengan mereka, bagaimana mereka itu tiba-tiba membantuku? Dan mereka telah melakukan pembunuhan. Sungguh celaka, tentu kami akan semakin dianggap pemberontak oleh Kadipatentumapel. Jangan khawatir, Wulan. Engkau sendiri tidak pernah melakukan pembunuhan, dan dua orang Hastorudiro itu dating membantumu tanpa kau minta. Bahkan engkau mencegah mereka melakukan pembunuhan. Hal ini disaksikan oleh aku dan juga Seng Puteri itu akan tetapi Dewi Puspor ini berkata halus, Hem, kalian adalah pemberontak keris. Pemberontak dan kini telah membunuh empat orang prajurit. Dua orang bertopeng tadi jelas membantu kalian dan bisa saja kalian pura-pura tidak mengenal mereka mendengar ini. Wulan dari nampak gelisah ayah tentu akan marah sekali mendengar ini. Aku menculik Dewi Puspor ini tanpa sepengetahuan ayah, dalam usahaku untuk memaksa Senopatira dan Pamungkas membebaskan tiga orang saudara seperguruanku. Dan kini terjadi pembunuhan, bukan olahku, akan tetapi mereka itu bermaksud membantuku. Sungguh celaka. Keadaan sudah terlanjur begini, kata Joko Handoko. Sesal kemudian tiada gunanya. Sebaiknya sekarang melaporkan semua ini kepada ayahmu, lihat apa yang akan beliau lakukan. Mulan dari mengangguk dengan lemas. Usahamu memang baik dan agaknya tidak ada jalan lagi. Tiba-tiba ia memandang tajam kepada Joko Handoko seperti teringat suatu berseru. Hei, kakang Joko Handoko. Bagaimana engkau bisa mengetahui ini semua Joko Handoko memandang dengan metu, terbelalak. Mengetahui apa maksudmu engkau segera mengenal korban pukulan orang-orang Hastorudiro. Padahal engkau seorang lemah yang asing tentang ilmu silat, Joko Handoko tersenyum dan diam dia memuji kecerdikan Wulandari. Dia harus bersikap hati-hati terhadap gadis yang cerdik ini, pikirnya. Ah, apa anehnya? Di dalam perantauanku, aku pernah melihat korban pembunuhan seperti ini dan orang-orang mengatakan bahwa para pembunuhnya adalah orang-orang dari perkumpulan Hastorudiro. Apa sukarnya melihat tanda tapak tangan darah itu Wulandari mengangguk-angguk dan termenung. Aku hanya pernah mendengar saja tentang Hastorudiro, akan tetapi belum pernah berhubungan. Menurut berita perkumpulan Hastorudiro adalah perkumpulan orang-orang gagah yang seperti juga kami, biasanya setia dan membantu Tumapel. Heran sekali mengapa mereka kini tanpa tanya-tanya telah turun tangan membantuku dan membunuh prajurit Tumapel, padahal kami dari Sabuk Tembogo sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk memusuhi Tumapel. Percakapan itu didengarkan dengan penuh perhatian oleh Dewi Pusporini dan diam-diam gadis ini pun merasa heran. Ia merasa bahwa Wulandari tidak berpura-pura. Mengapa para pembunuh prajurit ketika rombongan keluarganya dirampok itu pun mengenakan topeng walaupun mereka itu membunuh dengan senjata Sabuk Tembogo? Dan sekarang, dua orang yang membunuh empat orang prajurit dengan meninggalkan tanda pukulan dari orang-orang Hastorudiro, juga mengenakan topeng. Mengapa ada persamaan dengan pembunuhan terdahulu dan seolah-olah semua ini diatur agar ia menyaksikannya? Sudahlah, lebih baik kita berangkat cepat-cepat agar tidak ada gangguan lagi di tengah perjalanan, kata Joko Handoko. Kalau begitu, engkau naiklah ke atas punggung kuda, berboncengan dengan Dewi Pusporini. Aku akan berlari cepat mengikuti kuda agar kita dapat segera tiba di tempat tinggal kami di Larengkawi, Joko Handoko memandang kepada Dewi Pusporini dan gadis ini menundukan mukanya yang menjadi kemarahan. Gadis itu tidak membantah seperti tadi, akan tetapi jelas bahwa gadis itu akan merasa malu dan sungkan sekali kalau harus duduk berdua dengan dia. Dia merasa tidak tega untuk membuat malu Seng Puteri. Biarlah aku juga lari saja, Wulan. Mana engkau kuat mengikuti larinya seekor kuda kalau aku sudah biasa berlari cepat dan untuk itu sudah ku pelajari suatu ilmu berlari cepat, bantah Wulan Dari. Kau jangan hiraukan puteri itu. Kalau engkau berboncengan dengannya, hal itu bukan berarti kau mau kurang ajar, melainkan karena keadaan mendesak. Pula, apa salahnya duduk berbocengan kuda begitu saja? Kita juga sudah melakukannya, kan tidak apa-apa Dewi Pusporini menoleh dan memandang kepada Joko Handoko dengan sepasang matanya yang indah itu penuh teguran dan penolakan. Joko Handoko kembali berkata, Sudahlah, aku akan mencoba sekuatku terpaksa Wulan Dari lalu memegang kendali kuda dan berlari. Kuda itu berlari congklang dengan cepat. Joko Handoko mengikuti dari belakang. Wulan Dari tidak terlalu cepat karena takut pemuda itu tertinggal, akan tetapi biarpun demikian, nampak betapa pemuda itu berlari dengan susah payah dan napasnya terengah-engah, kadang-kadang tersandung batu dan tersuruk-suruk. Terpaksa Wulan Dari sering menghentikan lari mereka untuk membiarkan Joko Handoko beristirahat memulihkan pernapasannya yang memburu. Bagaimanapun juga, dengan berlari-larian seperti itu, tentu saja jauh lebih cepat daripada kalau hanya berjalan senaknya Wulan Dari. Apa yang kau lakukan ini bentaki beragolo dengan mata melotot kepada puterinya ketika Wulan Dari datang menghadap padanya pada hari itu bersama Joko Handoko dan tawanannya, yaitu puteri Dewi Puspor ini. Tentu saja kakek itu segera mengenal, seng puteri dan dia terkejut bukan main melihat anaknya telah menawan puteri Senopatira dan Pamungkas. Sementara itu dengan jantung berdebar Joko Handoko memandang kepada kakek itu dengan penuh perhatian. Ini kiranya orang yang telah menikam dada ayah kandungnya dengan pusaka Nogo Pasung yang kini berada padanya. Inilah pembunuh ayahnya. Akan tetapi dia merasakan dengan jelas betapa hatinya tidak diliputi kebencian atau dendam, dan dia pun merasa lega. Di bawah gemblengan panembahan pronosidi, dia senatiasa mengamati keadaan hatinya sendiri dan sekarang pun, disamping mengamati keadaan kibragolo dia pun melakukan pengamatan terhadap dirinya sendiri. Seorang kakek yang gagah perkasa, tinggi besar dan usinya tentu sudah hampir 70 tahun. Rambutnya sudah hampir putih semua, bahkan kumis dan jenggotnya, juga alisnya, sudah berwarna putih. Akan tetapi wajahnya masih segar penuh semangat dan harus diakui bahwa wajah itu gagah dan berwibawa. Seluruh tubuh dan pembawaannya membayangkan kekuatan besar yang menggiriskan. Juga banyak laki-laki tua muda yang hadir di situ, para anggota sabuk tembogo rata-rata nampak gagah perkasa dan walaupun mereka itu membayangkan watak yang kasar namun mereka itu gagah dan terbuka. Hal ini dapat dilihat dari sinar mati mereka ketika mereka memandang kepada wulan atau Dewi Puspor ini. Tidak terdapat pandang kurang ajar seperti orang-orang kasar yang menjadi hamba nafsu dan sudah biasa melakukan kejahatan. Ayah, aku sudah tidak tahan lagi membayangkan betapa tiga orang saudara seperguruanku yang tidak berdosa itu ditawan oleh senopati pamungkas, mungkin disiksa atau dibunuh. Karena itu, setelah ayah gagal meminta mereka dibebaskan dengan jalan membujuk dan minta kepada nafupati, aku lalu mengambil keputusan ini. Harap ayah maafkan, akan tetapi aku tidak melihat jalan lain untuk memaksa seng senopati untuk membebaskan tiga orang anggota kita kecuali menculik putrinya. Bodoh! Ini merupakan pemberontakan dan perang terbuka terhadap Tumapel. Apakah kira seng aku tunggal ametung akan tinggal diam saja mendengar betapa kita memusuhi senopati pamungkas yang berarti juga memusuhi Tumapel? Kita akan dianggap pemberontak dan kemana kita akan menyelamatkan diri kalau begitu? Engkau tahu bahwa pendirian sabuk tembogo adalah membela kebenaran dan mengabdi kepada Tumapel kakek itu marah sekali. Hayo, kembalikan sekarang juga seng putri kepada ramandanya dan engkau harus minta maaf kepada seng senopati akan tetapi, ayah, tidak ada tapi. Jangan engkau menambah kesalahpahaman antara kita dengan senopati menjadi semakin parah dan menjadi permusuhan. Hayo kembalikan seng putri ini sekarang juga dan sampaikan maafku kepada seng senopati wulan dari cemberut. Ayah, enak saja ayah bicara. Keadaannya tidak sesederhana itu. Ada empat orang prajurit senopati yang tewas, bagaimana aku dapat menghadap kesana apa kakek itu membanting kaki dan mengepal tinju dengan marah, memandang anaknya dengan metu, terbelalak. Kau, kau malah membunuh empat orang prajurit Tumapel tidak, ayah. Peristiwanya begini. Tanpa menjatuhkan korban, bahkan tanpa ketahuan aku mempergunakan ajai penyirepan, aku berhasil melarikan Dewi Puspor ini keluar dari gedung senopati. Aku bertemu dengan Joko Handoko ini yang ku kenal dalam perjalanan dan dia pun membantuku dan memijamkan kodanya. Kami melarikan seng puteri dan ketika kami tiba di hutan, munkesepasukan prajurit Tumapel yang melakukan pengejaran. Aku melayani mereka akan tetapi sudah ku jaga benar agar aku tidak sampai membunuh mereka. Tiba-tiba muncul dua orang yang membantuku dan mereka berdua itulah yang menurunkan tangan maut membunuh empat orang prajurit. Aku mencegahnya dan mereka melarikan diri. Melihat tanda tapak tangan berdarah, aku tahu bahwa mereka adalah orang-orang Hastorudiro, ayah, ah. Adi Kebosoro membantu kita melawan Tumapel. Rasanya tidak mungkin. Adi Kebosoro yang menjadi ketua Hastorudiro selamanya setia kepada Tumapel. Siapa mau percaya keteranganmu itu? Tetap saja disangka engkau yang menculik seng puteri. Celaka, celaka, engkau anak celaka, mendatangkan malapetaka kepada kita semua melihat Wulandari hanya menundukan muka dengan sedih dan bingung, Joko Handoko merasa kasihan. Maaf, Paman. Saya sendiri melihat sebagai saksi bahwa Wulandari sama sekali tidak membunuh orang, kakek itu mengangkat muka memandang kepada Joko Handoko dan agaknya baru sekarang ia memperhatikan pemuda itu karena tadi seluruh perhatiannya, didorong kemarahan ditujukan kepada putrinya. Dan tiba-tiba dia terbelalak, memandang dengan muka berubah. Sampai lama dia menatap wajah Joko Handoko kemudian terdengar suara perlahan dan rih, Kau, kau, siapakah engkau nama saya Joko Handoko, Paman? Jawab pemuda itu dengan hati tidak enak karena sikap tuan rumah itu sungguh aneh. Joko Handoko, belum pernah aku mendengar nama itu, akan tetapi di mana kita sudah pernah saling jumpa belum pernah, Paman, baru pertama kali ini. Tidak. Pernah kita saling bertemu, entah di mana, ayah, aku bertemu dan berkenalan di tengah hutan ketika aku menolongnya dari kepungan perampok. Joko Handoko ini tidak pernah bertemu dengan ayah, sudahlah kakek itu teringat lagi akan perbuatan Wulandari. Sekarang, engkau cepat kembali ke Tumapel, mengembalikan Seng Puteri, tapi... Mereka tentu akan menangkapku, ayah, salahmu sendiri. Biar menjadi pelajaran bagimu kini Dewi Pusporini yang sejak tadi menaruh perhatian dan mendengarkan, mulai berubah pandangan terhadap keluarga Sabuk Tembogo. Ia mengerti bahwa agaknya memang telah terjadi rahasia yang aneh dibalik semua peritiwa itu yang seolah-olah hendak menaruh Sabuk Tembogo di tempat gelap dan tersudut sehingga dimusuhi oleh Tumapel. Dari percakapan itu dan sikap ayah dan anak itu, ia merasa yakin bahwa Sabuk Tembogo sama sekali tidak berniat memerontak atau memusuhi Tumapel. Sudahlah, Paman Kibragolo. Saya sudah mendengar semuanya dan saya yakin bahwa terjadi kesalahpahaman antara Sabuk Tembogo dan kami. Memang benar bahwa aku melihat sendiri orang-orang bertopeng mempergunakan senjata Sabuk Tembogo merampok keluarga kami, akan tetapi kini aku mulai ragu-ragu apakah benar mereka adalah orang-orang Sabuk Tembogo, ada orang golongan lain yang menyamar. Biarlah aku di sini dulu, nanti kalau pasukan Tumapel datang, aku yang akan memberi penjelasan kepada mereka. Aku akan minta, kepada ayah untuk melakukan penyelidikan seksama dan tidak menimpakan kepada Sabuk Tembogo begitu saja, mendengar ucapan Seng Putri ini, wajah Kibragolo menjadi berseri. Hatinya lega sekali. Ah, sungguh Handika seorang putri yang bijaksana sekali. Terima kasih, dan kami setuju. Sekali dengan pendapat Handika. Hayo, Wulandari, ajak Seng Putri ke dalam, beri kamar terbaik dan layani dengan baik sebagai tamu agung kita baik ayah, dan Joko Handoko ini sudah banyak membantuku, ayah. Biar dia mengasuh dan menjadi tamu kita pula. Marilah, Raden Ajeng Dewi, kata Wulandari dengan sikap hormat dan bersyukur karena bagaimanapun juga, Dewi Puspor ini telah menolongnya dari kemarahan ayahnya tadi. Setelah mereka berdua itu memasuki rumah, Joko Handoko lalu diajak oleh murid kepala menuju ke pondok di sekeliling rumah besar Kibragolo, diberi sebuah kamar untuk beristirahat dan kudanya pun dimasukkan ke dalam kandang kuda dan diberi makan. Sementara itu, di Kadipaten Tumapel, Senopatira dan Pamungkas menjadi marah bukan main mendengar pelaporan para prajurit yang berhasil menyusul penculik putrinya. Laporan itu mengatakan bahwa yang menculik putrinya adalah Wulandari, Putri Kibragolo Ketua Sabuk Tembogo. Lebih marah lagi dia ketika laporan itu mengatakan bahwa ketika pasukannya telah berhasil menyusul Wulandari dan mengeroyoknya, muncul dua orang berkedok yang mempergunakan ilmu pukulan berdarah membunuh empat orang prajurit. Pasukan itu telah menemukan empat mayat teman mereka dan melihat tapak tangan merah yang menewaskan mereka. Keparat. Sabuk Tembogo dan Hatorudiro telah berbalik haluan dan menjadi pemberontak. Kita harus menghajar mereka bentaknya dan dia pun memerintahkan perwira bawahannya, membagi pasukan menjadi dua, dan masing-masing pasukan disuruh menyerbu ke sarang perkumpulan Sabuk Tembogo di Larengkawi dan perkumpulan Hastorudiro yang berada di kaki pegunungan Arjuna. Dia sendiri tidak ikut dalam penyerbuan itu, karena selain hal itu menurunkan derajatnya sebagai senopati. Juga dia harus cepat-cepat membuat pelaporan tentang pemberontakan dua perkumpulan itu kepada Seng Akwu Tunggul Amentung yang menjadi atasannya, yang melakukan penyerbuan menuju ke Larengkawi berjumlah 50 orang prajurit, dikepala oleh seorang perwira bernama Ranunilo, seorang perwira berusia 40 tahun yang memiliki kepandaian tinggi dan tenaga yang kuat. Oleh Seng Senopati, Ranunilo diberi tugas khusus untuk menyelamatkan puterinya yang tertawan di sarang Sabuk Tembogo. Kalau mereka mau membebaskan Dewi dan Kibragolo beserta puterinya mau menyerahkan diri, maka Sabuk Tembogo akan diampuni dan tidak perlu dibasmi. Akan tetapi kalau mereka tidak mau menyerahkan Dewi, gempur dan habiskan mereka demikian pesan Seng Senopati dengan marah. Pagi-pagi hari sekali, pasukan di bawah pimpinan komandan Ranunilo telah tiba di kaki Gunung Kawi. Selagi perwira itu mengatur pasukan untuk mendaki gunung dengan berpencar arak mereka langsung mengepung sarang Sabuk Tembogo Kalau sudah tiba di lereng, tiba-tiba muncul dua orang, laki-laki yang menarik perhatian karena mereka itu langsung jating menghadap Ranunilo. Kami mendengar tentang pemberontakan Sabuk Tembogo terhadap Tumapel, maka kami kakak beradik seperguruan siap untuk membantu pasukan Tumapel, untuk menghajar Sabuk Tembogo, kata mereka. Ranunilo mengerutkan alisnya dan mengamati dua orang laki-laki itu penuh perhatian. Yang bicara adalah orang pertama yang bertubuh seperti raksasa, bermuka putih dan halus tanpa, kumis, berjenggot pendek. Ada pun orang kedua yang lebih muda, bertubuh tinggi kurus dan bermuka hitam. Usia mereka kurang lebih 40 dan 35 tahun. Hmm, kami tidak membutuhkan bantuan. Siapakah kalian tanya perwira itu dengan pandang matu curiga? Kami adalah dua orang kakak beradik dan datang dari pantai Segorokidul. Nama saya Gajah Putih dan adik seperguruan saya ini bernama Gajah Ireng. Kami berdua meninggalkan pantai untuk bekerja dan mengabdi kepada Kadipa Tumapel. Mendengar bahwa Sabuk Tumapel kini memberontak, kami menjadi penasaran dan ingin membantu, kata Gajah Putih yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa itu. Hmm, kami pasukan Tumapel tidak membutuhkan bantuan dan kalau kalian ingin mengabdi, sebaiknya deding saja ke Tumapel dan menghadap yang bertugas di sana, kata Pularanunilo. Maafkan KMI berdua, kata Gajah Putih sambil tersenyum. Andika akan menyesal kalau tidak meneria bantuan kami, karena kami sudah mengenal siapa adanya Kibragolo dan perkumpulannya Sabuk Tembogo. Dia seorang yang sakti dan murid-muridnya pun rata-rata memiliki ilmu kepandayan tinggi. Kalau sampai Andika gagal menyerbu Sabuk Tembogo, selain Andika akan menerima kemarahan dari Seng Senopati dan Seng Aku, juga Tumapel akan merasa malu sekali. Ranunilo memandang dua orang kakak beradik seperguruan itu dengan alis berkerut. Hmm, kalau kalian mengira aku akan kalah, apakah kalian berdua akan mampu mengalahkan Kibragolo? Tentu saja kami berdua akan mampu mengalahkan Kibragolo. Jawab Gajah Putih dengan tersenyum lebar dan sombong. Kalau tidak, kami tidak akan berani mengajukan diri membantu pasukan Tumapel. Bagaimana aku dapat yakin bahwa kalian berdua memiliki kemampuan sebesar itu? Perwira itu mendesak, tertarik juga. Hahaha, sudah kuduga bahwa Andika akan minta bukti katanya kepada adiknya, Gajah Ireng yang sejak tadi hanya mendengarkan saja dan menyerahkan kepada kakak seperguruannya menjadi juru bicara. Gajah Ireng lalu berkata kepada Ranunilo. Apakah Andika melihat burung emprit di puncak pohon itu? Turanunilo mengangkat muka dan melihat adanya seekor burung emprit yang berloncatan dari ranting ke ranting di puncak sebatang pohon randu alas yang tinggi. Dia mengangguk. Ya, aku melihatnya, saya akan menangkap burung itu untuk Andika seperti saya akan menangkap Kibragolo untuk Andika. Berkata demikian, tiba-tiba kedua kaki Gajah Ireng menekan dan menendang tanah dan tubuhnya sudah mencelat ke atas dengan cepatnya, Seperti seekor burung Garuda saja tubuh itu melayang ke arah puncak pohon. Ranunilo memandang dengan metel, terbelalak ketika tubuh Gajah Ireng sudah meloncat turun dan memperlihatkan emprit yang menggelempar di telapak tangannya. Hebat! Engkau hebat katanya penuh takjub. Orang ini memiliki kecepatan gerakan yang luar biasa, pikirnya. Kalau kecepatan seperti itu dipakai dalam perkelahian, tentu menggiriskan sekali. Gerakannya sukar diikuti saking cepatnya dan berbahaya sekali melawan orang yang memiliki ketangkasan seperti ini. Melihat kecepatannya saja, maklumlah dia bahwa dia sendiri bukanlah lawan Gajah Ireng itu. Hahaha, memang adik seperguruanku itu memiliki keringanan tubuh yang menakjubkan. Dan untuk mengalkan Kibragolo, urusan mudah saja. Saya akan menumbangkan kekuasaan sabuk tembogo seperti ini, kata Gajah Putih sambil menghampiri pohon randu alas tadi. Dia menggunakan kedua lengannya yang panjang dan besar untuk memeluk batang pohon sebesar dua kali tubuh orang itu, mengerahkan tenaga dan menarik. Terdengar suara keras dan pohon itu pun jebol akar-akarnya dan tembang, mengeluarkan suara gemuruh dan para prajurit cepat berloncatan dan berlarian agar jangan sampai tertimpa pohon itu. Kini para prajurit bersorak memuji karena demontrasi yang diperlihatkan Gajah Putih ini sungguh amat menganggumkan hati mereka. Bukan main girangnya hati Ranunilo. Tadinya dia memang sudah agak gentar dan ragu-ragu ketika mengatur pasukannya untuk mendaki dan mengepung sarang sabuk tembogo. Dia sudah mengenal Kibragolo dan tahu bahwa kakek itu sakti Mondroi Guno. Kini, tiba-tiba muncul dua orang kakak beradik seperguruan yang memiliki kesaktian hebat dan ingin membantunya. Hal ini meyakinkan hatinya bahwa dia pasti akan berhasil membawa kembali Dewi Pusporini dan menaklukan Kibragolo. Setelah menerima kakak beradik itu, dengan hati lapang dan semangat besar, Ranunilo lalu memimpin pasukannya untuk mendaki naik dan tak lama kemudian dia sudah tiba di depan pintu gerbang pedukuhan yang menjadi sarang sabuk tembogo di lereng Gunung Kawi. Tentu saja Kibragolo sudah tahu akan kedatangan pasukan Tumapel ini, maka dengan sikap tenang dia pun keluar menyambut ke pintu gerbang. Dia sudah memesan kepada para murid sabuk tembogo yang jumlahnya kurang lebih 30 orang agar berdiam saja di dalam dan tidak menimbulkan keributan dengan pasukan Tumapel. Dia hanya keluar bersama Wulandari, Joko Handoko, dan Dewi Pusporini. Kehadiran Putri Senopati Pamungkas itulah yang membesarkan hatinya. Dan memang, Ranunilo tertegun melihat betapa putri atasannya itu keluar pula menyambut bersama Kibragolo dan sama sekali tidak kelihatan sebagai seorang tawanan. Akan tetapi, dia bersikap angkuh dan begitu berhadapan, segera dia berkata dengan suara lantang. Heh, Kibragolo yang memerontak. Kami diutus oleh Seng Senopatira dan Pamungkas agar engkau menyerahkan kembali Seng Putri Dewi Pusporini dan engkau sekeluargamu menyerahkan diri untuk kami tangkap dan kami bawa sebagai tawanan ke Tumapel. Kalau sudah begitu, barulah tempat ini tidak akan kami ganggu. Sebaiknya kalau kalian membangkang, terpaksa kami akan membuat tempat ini menjadi lautan api dan seluruh penghuninya kami bunuh Ranunilo. Semenjak dahulu engkau mengenal Kibragolo bukan sebagai pemberontak. Agaknya terjadi kesalahpahaman dan biarlah Seng Putri Dewi Pusporini sendiri yang akan menjelaskan kepadamu. Jawab Kibragolo dengan sikap tenang. Jawaban ini tentu saja tidak disangka-sangka oleh Ranunilo yang menduga bahwa hanya ada dua jawaban, yaitu Kibragolo melawan atau menyerah. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara Seng Putri dan terpaksa dia harus hormat mendengar penuh perhatian. Paman Ranunilo, kata Dewi Pusporini dengan suara halus dan karena semua orang menahan nafas untuk mendengarkan penuh perhatian, biarpun suaranya lembut namun terdengar jelas. Apa yang dikatakan oleh Paman Kibragolo itu memang benar. Ada kesalahpahaman antara Sabuk Tembogo dan Tumapel. Aku dating kesini bukan sebagai tawanan melainkan sebagai seorang tamu agung yang dihormati. Karena itu, janganlah bersikap keras. Aku akan pulang dan Paman Kibragolo, juga Wulandari, akan ikut bersamaku menghadapkan Jeng Romdo. Tentu saja hal ini tidak disangka-sangka oleh Ranunilo. Dia merasa kurang puas karena setelah kini memiliki dua orang jagoan, dia ingin menunjukkan kemampuannya. Akan tetapi di situ terdapat Dewi Pusporini, tentu saja dia tidak berani membantah. Baik, baiklah, saya akan mentaati perintah paduka, jawabnya. Kibragolo tertawa gembira. Hahaha, girang sekali hatiku, Adi Ranunilo. Andika pun bersama pembantu-pembantu Andika menjadi tamu agung kami. Marilah masuk dan kita makan bersama. Ranunilo terpaksa pula memenuhi undangan Kibragolo. Bersama gajah putih dan gajah ireng yang nampak tidak puas dengan hasil penyerbuan itu, dia masuk ke dalam ruangan makan yang luas di mana telah disediakan hidangan-hidangan yang mewah. Seng Puteri Dewi Pusporini mengundurkan diri ke ruangan dalam bersama Wulandari, akan tetapi Wulandari keluar lagi untuk menemani ayahnya menjamu para tamu itu. Juga Joko Handoko hadir di samping murid-murid kepala Sabuk Tembogo dan pembantu-pembantu perwira yang jumlahnya bersama Ranunilo dan dua orang pembantu barunya itu seluruhnya ada 12 orang. Kibragolo ditemani oleh puternya dan Joko Handoko bersama tujuh orang murid itu bekerja sebagai pelayan-pelayan walaupun mereka juga ikut berpesta. Setelah diberi kesempatan berkumpul tanpa kehadiran Dewi Pusporini, gajah putih yang suka bicara dan berwatak sombong itu, tidak dapat menahan lagi hatinya yang sejak tadi diliputi perasaan tidak puas karena dia dan adik seperguruannya sama sekali tidak memperoleh kesempatan untuk mencari jasa dan memamerkan kepandayan. Ah, suasana begini gembira. Kalau di waktu dahulu, di dalam pertemuan antara orang-orang yang menjujung tinggi kegagahan, setiap peserta makan minum tentu saja disertai pameran ilmu kesaktian. Apalagi kalau yang mengadakan pesta seorang gagah perkasa dan sakti seperti Kibragolo, ketua dari Sabuk Tembogo. Hahaha, Ranuniro agaknya maklum kemana tujuan ucapan pembantu barunya itu. Dilubuk hatinya, dia pun amat tidak puas dengan hasil tugasnya. Walaupun Seng Putri akan diajaknya kembali bersama Kibragolo dan Wulandari, namun kedua orang ini bukan ikut sebagai tawanan. Hal ini tentu saja menurunkan nilai jasanya. Maka, tahu bahwa pembantunya barunya yang pandai bicara itu sedang cari-cari, dia pun lalu tertawa. Hahaha, kakang gajah putih, dalam suasana damai ini, mana ada kesempatan untuk mencoba ilmu kepandayan masing-masing gajah ireng yang pendiam itu pun menyambut. Kakang putih, cuan rumah telah bersembunyi dan berlindung di balik bayangan Seng Putri, awas kau jangan mengganggunya. Salah-salah dia bisa melapor kepada Seng Putri dan engkau dihukum. Hahaha, gajah putih tertawa, pura-pura mabuk, lalu menuangkan tuak ke dalam mulutnya. Suaranya menggelogok ketika tuak itu melewati kerongkongannya. Aku sudah lama mendengar bahwa Kibragolo adalah seorang laki-laki sejati yang gagah perkasa. Sayang, hari ini dia lebih suka mengambil jalan aman dan damai, lalu dia bangkit berdiri. Heh, menggunakan wanita untuk berlindung sama sekali bukan tindakan laki-laki perkasa. Kibragolo adalah seorang laki-laki kasar yang sejak muda berkecipung di dalam dunia kekerasan dan kegagahan. Wataknya gagah perkasa dan sifat pengecut atau penakut merupakan pantangan besar baginya. Kini, mendengar ucapan tiga orang itu, telinganya sudah berubah menjadi merah dan melihat gajah putih bangkit, dia pun kini bangkit berdiri, memandang kepada raksasa itu dengan sinar macu berkilat. Gajah putih, jangan engkau sembarangan bicara. Apakah engkau sengaja hendak mencari keributan disini? Jangan sekali-kali menyangka bahwa kami takut kepadamu. Atau kepada siapa saja. Kami tidak minta perlindungan seng puteri, melainkan beliau sendiri yang tidak menghendaki kesalahpahaman ini menjadi berlarut-larut. Melihat kesempatan ini Ranunilo lalu bangkit berdiri. Maafkan kami, Kibragolo. Sama sekali kami tidak bermaksud untuk membantah perintah seng puteri. Hanya saja engkau tentu mengerti betapa kecewa perasaan orang-orang gagah yang pada saat berada di tepi gelanggang pertempuran, lalu dihentikan begitu saja. Tidak biasa bagi kami untuk bermanis-manis dan berdamai begini saja. Karena itu, biarpun kini permusuhan tiada lagi untuk sementara, di antara orang-orang yang suka mengadu kerasnya tulang tebalnya kulit, bagaimana kalau pesta ini diramaikan dengan adu ilmu secara persahabatan. Tidak perlu sampai ada korban, cukup untuk melihat siapa yang kalah dan siapa yang menang, siapa yang kuat dan siapa lemah. Bagaimana pandapat Muki Bragolo juga merupakan orang yang biasanya mengunggulkan diri sendiri dan percaya akan kepandayan sendiri. Maka, tentu saja tantangan ini sempat membuat perutnya menjadi panas. Ranunilo, engkau adalah seorang perwira yang sudah cukup mengenal watak Kibragolo yang pantang mundur menghadapi tantangan adu ilmu. Apakah hengka sendiri yang ingin mengadu ilmu Kibragolo belum mengenal gajah putih dan dia, maka tentu saja dia mengira bahwa di antara semua tamunya, Ranunilo merupakan orang yang paling tangguh karena dialah pemimpin pasukan itu. Adimas perwira Ranunilo adalah pemimpin pasukan. Sebelum dia sendiri yang turun tangan, di sini masih ada kami dua orang pembantunya yang akan maju menjadi jagoan-jagoannya. Nah, kami berdua maju, siapakah di antara perkumpulan Sabuk Tembogo yang akan maju kembali gajah putih berseru? Kalau kami berdua keok, barulah Dimas Ranunilo yang akan turun tangan sendiri manusia sombong. Sebelum ketua dan guru kami maju, biarlah kami yang akan maju. Lebih dulu mewakili Sabuk Tembogo terdengar bentakan keras dan dua orang laki-laki berusia 40 tahun bangkit berdiri. Mereka tadi memimpin para murid Sabuk Tembogo yang menjadi pelayan dan juga cuan rumah, dan mereka ini bernama Sentono dan Sentanu dua orang murid kepala dari Kibragolo, mereka berdualah yang memiliki tingkat tertinggi. Hanya wulan dari seoranglah kiranya yang mampu mengungguli ilmu kepandayan mereka, hahaha gajah putih tertawa bergelak. Di dalam pertandingan adu ilmu persahabatan ini, harus diajukan lawan-lawan yang sepadan kepandayannya agar lebih seru dan menarik. Tingkat kepandayan dua orang saudara anggota Sabuk Tembogo ini agaknya tidak akan lebih tinggi daripada tingkat adikku. Adi Ireng, majulah menghadapi mereka gajah Ireng hanya mengangguk dan tersenyum mengejek, lalu dengan sekali menggerakkan tubuh, tubuhnya sudah mencelat ke tengah ruangan itu yang kosong dan merupakan ruang yang baik sekali untuk mengadu ilmu. Melihat ini, semua orang memandang dan kini, para anak buah Sabuk Tembogo dan pasukan tamu yang sudah mendengar bahwa akan diadakan adu ilmu, sudah ramai memenuhi luar pintu dan jendela-jendela ruangan makan itu untuk menonton. Kalian berdua majulah, mari kita main-main sebentar kata gajah Ireng dengan berdiri tegak dan kedua tangan bertolak pinggang, sikapnya sombong sekali. Sentono dan Sentano saling pandang. Tentu saja mereka tidak sudi maju berdua untuk melakukan pengeroyokan. Pertandingan adu ilmu adalah suatu peristiwa di mana orang di dunia persilatan memperlihatkan kegagahan. Mengeroyok berarti akan membuat mereka hina dan dapat dianggap pengecut. Agaknya pihak lawan sengaja menantang agar mereka mengeroyok, hanya untuk melontarkan ejekan dan hinaan saja. Sentano lalu melangkah ke arah tengah ruangan itu setelah memperoleh anggukan setuju dari Kibragolo. Cuan rumah ini pun merasa amat penasaran dan untuk mempertahankan nama dan kehormatan perguruannya, tentu saja dia tidak dapat menolak tantangan para tamu yang mengajak mengadu kepandayan. Dan memang tidak ada yang lebih tepat untuk melayani dua orang pembantu Ranunilo itu kecuali Sentono dan Sentano. Dua orang murid kepala yang sudah boleh diandalkan kepandayanya itu. Setelah berhadapan dengan lawan, Sentano lalu melolos sabuk tembogo yang menjadi ikat pinggangnya. Sabuk itu beratnya ada 10 kati, menunjukkan bahwa dia merupakan murid sabuk tembogo yang sudah mahir dan tangguh. Karena aku merupakan murid sabuk tembogo yang sedang mempertahankan nama dan kehormatan perkumpulan sabuk tembogo, maka untuk menguji kepandayan, aku harus mempergunakan sabuk ini yang menjadi lambing perguruan kami, kata Sentano, memperlihatkan senjatanya itu kepada calon lawannya. Gajah Ireng tersenyum. Bagi aku, Gajah Ireng, lawan bersenjata apapun tidak ada bedanya, dan kalian berdua maju bersama atau maju satu demi satu juga tidak ada bedanya. Akan tetapi perlu aku mengetahui nama dari calon lawanku, hem, engkau agak besar mulut, sobat. Namaku Sentano dan aku murid kedua dari guruku, juga ketua perguruan kami. Nah, aku sudah siap, engkau majulah Sentano memasang kuda-kuda dan sabuk tembaga itu sudah diputar-putarnya dengan tangan kanan. Di antara para anak buah sabuk tembago dan pasukan Tumapel terjadi kesibukan sendiri karena ada pula yang bertaruan. Mereka memang sudah saling mengenal karena sudah sering anak buah sabuk tembago membantu kadipatan Tumapel. Bahkan, ketika beberapa tahun yang lalu terdapat kerusuhan yang diakibatkan oleh merajalannya para bajak kali berantas, para pendekar sabuk tembago berjasa besar, berkelahi bahu-membahu dengan pasukan Tumapel untuk membasmi para bajak. Tadinya memang ada ganjalan di antara mereka sehubungan ditawannya tiga orang anggota sabuk tembago, akan tetapi setelah kini di antara mereka ada perdamaian berkat perintah Seng Puteri, mereka bercakap-cakap dengan akrab dan kini mereka menganggap adu ilmu itu suatu kegembiraan yang bersahabat. Karena itu mereka lalu saling bertaruh. Para anak buah sabuk tembago yang percaya penuh akan ketangguhan sentanu, berani mempertaruhkan semua uang saku mereka, sedangkan para para jurid juga tadi sudah menyaksikan kehebatan gajah ireng yang dapat terbang, tentu saja berani mempertaruhkan uang mereka. Gajah ireng yang tadinya memakai ikat kepala berwarna ungu, kini melolos ikat kepalanya itu dan agaknya hendak mengimbangi senjata lawan yang terbuat dari tembaga itu dengan senjata kain ikat kepala. Hal ini oleh sentanu dianggap suatu sikap yang amat memadang rendah kepadanya dan sombong sekali. Lihat senjata bentaknya dan sentanu sudah menyerang dengan gerakan ganas dam dasyat sekali ke depan. Senjata sabuk tembaga itu diputarnya dengan cepat bagaikan kiciran sehingga tidak nampak lagi bentuknya melainkan berubah menjadi segulungan sinar dan tiba-tiba saja ada sinar mencuat ke arah dada gajah ireng. Akan tetapi, sentanu mengeluarkan seruan kaget ketika tiba-tiba saja lawannya itu lenyap. Hanya nampak bayangannya berkelebat dan tahu-tahu lawan itu lenyap dan tiba-tiba ada angin menyambar ke arah tengkuknya dari belakang. Dia seorang murid kepala sabuk tembogo, tentu saja sudah banyak pengalaman dalam bertanding. Tahulah dia bahwa lawannya memiliki ajian kecepatan yang sangat hebat dan tentu angin yang bertiup itu merupakan serangan lawan. Cepat dia memutar tubuh dan menggerakkan senjatanya menangkis. Tuk benar saja dugaannya. Ikat kepala yang merupakan kain lemas itu ternyata dapat menyambar ke arah tengkuknya tadi dan berubah menjadi benda yang keras. Bukan main hebatnya lawan itu. Ketika sabuknya menangkis, terjadi bentrokan tenaga melalui kedua macam senjata itu dan sabuk tembagia di tangan sentanu terpental. Terdengar gajah ireng tertawa kecil. Sentanu menjadi penasaran dan dia pun mempercepat gerakan sabuk di tangannya sehingga nampak gulungan sinar yang menyilaukan meta, yang melindungi seluruh tubuh sentanu dan kadang-kadang dari gulungan sinar itu mencuat sinar yang merupakan serangan ujung sabuk ke arah lawan. Namun, gajah ireng memang memiliki kecepatan yang laur biasa. Setiap kali diserang, tubuhnya berkelebat lenyap dan dia pun membalas serangan lawan dari tempat-tempat yang tidak terduga. Tentu saja sentanu yang jauh kalah cepat itu menjadi kewalahan dan setelah lewat 20 jurus, dia menjadi repat dan bingung karena gerakan cepat lawan membuat dia tidak tahu kemana harus menyerang sedangkan serangan lawan datang bertubi-tubi dari segenap penjuru secara tidak terduga sama sekali. Bagi para penonton, jelas nampak betapa gajah ireng mempermainkan sentanu. Para penonton dapat melihat gerakan gajah ireng karena jarak mereka dari orang itu agak jauh, tidak seperti sentanu yang berada dekat sekali. Nampak oleh mereka betapa gajah ireng berloncaran dengan cepat bukan main mengintari sentanu, selalu tak terjangkau oleh gulungan sinar sabuk di tangan murid Kibragolo itu, sebaliknya dari sudut-sudut bebasnya menyerang lawan dengan lecutan kain kepalanya. Melihat betapa gajah ireng mempermainkan lawan dan berada di pihak yang selalu mendesak, para para jurid Tumapel, terutama mereka yang bertaruhan, mulai bersorak-sorak gembira sebaliknya para murid sabuk tembogo memandang dengan hati gelisah. Mereka pun dapat melihat bahwa kakak seperguruan mereka terdesak dan berada di ambang kekalahan. Joko Handoko yang berdiri di pinggiran juga melihat semua ini. Dia menandang ke arah wulan dari yang berdiri di samping ayahnya. Gadis itu, juga Kibragolo, memandang ke arah perkelahian sambil mengepal-ngepal tinju. Jelas bahwa ayah dan anak itu merasa penasaran sekali. Pergilah tiba-tiba terdengar bentakan gajah ireng disusul bunyi ledakan kain ikat kepalanya yang menyambar dengan kecepatan kilat. Sentanu tidak mampu mengelak atau menangkis lagi dan terdengar bunyi kain robek ketika letusan itu mengenai pundak dan dadanya, merobek baju dan juga merobek sedikit kulit dada dan pundak. Nampak guratan merah pada pundak dan dada itu. Walaupun tidak terluka parah, hanya lecet-lecet pada kulit itu, namun ini merupakan bukti bahwa Sentanu telah kalah. Dia pun tahu akan kekalahannya dan segera mengundurkan diri. Kini Sentanu melangkah maju menghadapi gajah ireng. Adiku telah kalah, biarlah aku minta sedikit petunjuk darimu berkata demikian, Sentanu memutar sabuk tembagia di tangannya. Dibandingkan dengan Sentanu, Sentanu yang menjadi murid kepala itu hanya sedikit lebih tinggi tingkatannya, yaitu dalam hal tenaga saja. Ilmu silatnya tiada bedanya dengan Sentanu. Dia sendiri tadi telah menyaksikan perkelahian antara Sentanu dengan gajah ireng, maklum bahwa dia sendiri takkan menang menghadapi lawan ini. Namun dia tidak takut, bahkan merasa penasaran sekali dan ingin menebus kekalahan adiknya, walaupun dia tahu hal itu sama sekali tidak mudah. Hmm, sudah kukatakan, kalian lebih baik maju bersama gajah ireng berkata dengan nada mengejek. Ucapan ini membuktikan kesombongannya. Sentanu tidak menjawab, melainkan memutar senjatanya dan menubruk ke depan. Lihat sabuku namun seperti halnya adiknya tadi, tiba-tiba tubuh lawannya berkelebat lenyap. Dia tadi sudah menonton pertandingan antara adiknya dan lawan ini, maka dia sudah memutar dan menggerakkan sabuknya, menyerang ke bagian belakang dan kanan kiri dengan cepat. Akan tetapi kembali gajah ireng dapat mengelak dengan amat mudahnya dan balas menyerang. Pasar taruhan di luar ruangan itu kini sepi. Para anak buah sabuk tembogo tidak ada yang berani bertaruh karena mereka semua jerih melihat gerak cepat yang luar biasa dari gajah ireng dan memang rasa khawatir mereka beralasan. Sebentar saja, seperti halnya sentanu tadi, sentanu juga hanya mampu melindungi dirinya, tidak sempat lagi untuk balas menyerang dan bahkan agaknya gajah ireng ingin cepat mengakhiri pertandingan itu. Lewat 15 jurus, tiba-tiba ujung sabuk tembaga itu terlihat. Ujung kain ikat kepala dan selagi sentanu berusaha menarik kembali sabuk tembaganya, tiba-tiba kaki gajah ireng meluncur dan menendang. Des tubuh sentanu terpelanting keras dan biarpun dia juga tidak terluka parah, namun karena tubuhnya sudah terbanting, berarti dia sudah kalah. Dia bangkit dengan muka merah dan tanpa berkata apa-apa lagi dia mengundurkan diri. Biarlah aku yang mewakili sabuk tembago tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dan ulan dari telah meloncat ke tengah ruangan menghadapi gajah ireng. Kibragolo hendak mencegah namun tidak keburu sehingga terpaksa diam saja, hanya memandang dengan hati gelisah. Dia tahu bahwa puterinya itu memiliki kepandaian lebih tinggi dari sentono, dan terutama sekali memiliki garakan yang jauh lebih lincah. Akan tetapi dia masih meragukan apakah puterinya akan mampu menandingi gajah ireng yang tangguh itu. Akan tetapi, tiba-tiba gajah putih melangkah maju. Adi ireng, engka sudah cukup berjasa mengalahkan dua orang jagoan lawan. Mengasolah dan biarkan aku yang menghadapi anak perempuan yang manis itu. Gajah ireng tersenyum lalu mengundurkan diri dan gajah putih yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa itu berdiri tegak dengan kedua kaki di pentang lebar, berhadapan dengan wulan dari yang nampak kecil. Wajah gadis ini sudah menjadi merah mendengar ucapan gajah putih yang mengatakan ia seorang anak perempuan yang manis dengan demikian mengejek. Kalau tidak salah, Andika adalah puteri Kibragolo. Sungguh bahagia sekali Kibragolo memiliki seorang anak yang begitu cantik manis dan gagah perkasa, kata gajah putih dengan wajah penuh senyum menyeringai. Akan tetapi, anak manis. Lebih baik engkau mundur saja. Sayang kalau sampai kulitmu yang halus itu lecet atau tubuhmu yang kecil ramping dan padat ini terbanting babak bundas. Engkau sama sekali bukan lawanku manusia sombong. Kamu yang tadi mengusulkan pertandingan adu ilmu secara persahabatan, antara tuan rumah dan tamunya yang dihormati. Akan tetapi kata-kata kotor dan beracun melebih senjata seorang mus. Majulah dan jangan kira aku takut menghadapi kebesaran tubuhmu dan kelebaran mulutmu. Ucapan nulan dari ini sungguh pedas dan tajam menusuk, akan tetapi gajah putih tetap tersenyum menyeringai. Dia memang seorang matuk keranjang dan kini menghadapi seorang darah remaja yang demikian manisnya, hatinya gembira sekali. Apalagi dia memperoleh kesempatan untuk mengadu ilmu dengan gadis ini, hatinya senang bukan main. Inilah kesempatan baik baginya untuk bersentuhan kulit, dan mempermainkan gadis ini sesuka hatinya tanpa ada yang dapat melarang karena bukankah mereka itu akan bertanding mengadu ilmu. Pula, andai kata ada yang melarang, dia pun tidak takut. Hem, sudah kukatakan, kalian lebih baik maju bersama gajah ireng berkata dengan nada mengejek. Ucapan ini membuktikan kesombongannya. Sentono tidak menjawab. Melainkan memutar senjatanya dan menubruk ke depan. Lihat sabuku namun seperti halnya adiknya tadi, tiba-tiba tubuh lawannya berkelebat lenyap. Dia tadi sudah menonton pertandingan antara adiknya dan lawan ini, maka dia sudah memutar dan menggerakkan sabuknya, menyerang ke bagian belakang dan kanan kiri dengan cepat. Akan tetapi kembali gajah ireng dapat mengelak dengan amat mudahnya dan balas menyerang. Pasar taruhan di luar ruangan itu kini sepi. Para anak buah sabuk tembogo tidak ada yang berani bertaruh karena mereka semua jerih melihat gerak cepat yang luar biasa dari gajah ireng dan memang rasa khawatir mereka beralasan. Sebentar saja, seperti halnya sentanu tadi, sentono juga hanya mampu melindungi dirinya, tidak sempat lagi untuk balas menyerang dan bahkan agaknya gajah ireng ingin cepat mengakhiri pertandingan itu. Lewat 15 jurus, tiba-tiba ujung sabuk tembaga itu terlihat ujung kain ikat kepala dan selagi sentono berusaha menarik kembali sabuk tembaganya, tiba-tiba kaki gajah ireng meluncur dan menendang. Des tubuh sentono terpelanting keras dan biarpun dia juga tidak terluka parah, namun karena tubuhnya sudah terbanting, berarti dia sudah kalah. Dia bangkit dengan muka merah dan tanpa berkata apa-apa lagi dia mengundurkan diri. Biarlah aku yang mewakili sabuk tembogo tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dan ulan dari telah meloncat ke tengah ruangan menghadapi gajah ireng. Kibragolo hendak mencegah namun tidak keburu sehingga terpaksa diam saja, hanya memandang dengan hati gelisah. Dia tahu bahwa puterinya itu memiliki kepandaian lebih tinggi dari sentono, dan terutama sekali memiliki garakan yang jauh lebih lincah. Akan tetapi dia masih meragukan apakah puterinya akan mampu menandingi gajah ireng yang tangguh itu. Akan tetapi, tiba-tiba gajah putih melangkah maju. Adi ireng, engka sudah cukup berjasa mengalahkan dua orang jagoan lawan. Mengasolah dan biarkan aku yang menghadapi anak perempuan yang manis itu, gajah ireng tersenyum lalu mengundurkan diri dan gajah putih yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa itu berdiri tegak dengan kedua kaki di pentang lebar, berhadapan dengan wulan dari yang nampak kecil. Wajah gadis ini sudah menjadi merah mendengar ucapan gajah putih yang mengatakan ia seorang anak perempuan yang manis dengan demikian mengejek. Kalau tidak salah, Andika adalah puteri Kibragolo. Sungguh bahagia sekali Kibragolo memiliki seorang anak yang begitu cantik manis dan gagah perkasa, kata gajah putih dengan wajah penuh senyum menyeringai. Akan tetapi, anak manis. Lebih baik engkau mundur saja. Sayang kalau sampai kulitmu yang halus itu lecet atau tubuhmu yang kecil ramping dan padar ini terbanting babak bundas. Engkau sama sekali bukan lawanku. Manusia sombong. Kamu yang tadi mengusulkan pertandingan adu ilmu secara persahabatan, antara tuan rumah dan tamunya yang dihormati. Akan tetapi kata-kata kotor dan beracun melebih senjata seorang mus. Majulah dan jangan kira aku takut menghadapi kebesaran tubuhmu dan kelebaran mulutmu. Ucapan wulan dari ini sungguh pedas dan tajam menusuk. Akan tetapi gajah putih tetap tersenyum menyeringai. Dia memang seorang macu keranjang dan kini menghadapi seorang darah remaja yang demikian manisnya, hatinya gembira sekali. Apalagi dia memperoleh kesempatan untuk mengadu ilmu dengan gadis ini, hatinya senang bukan main. Inilah kesempatan baik baginya untuk bersentuhan kulit, dan mempermainkan gadis ini sesuka hatinya tanpa ada yang dapat melarang karena bukankah mereka itu akan bertanding mengadu ilmu. Pula, andai kata ada yang melarang, dia pun tidak takut. Hahaha, sungguh Handika seperti seekor kuda betina liar yang amat cantik. Semakin liar semakin menarik untuk ditundukan. Kalau tidak salah, nama Handika tadi adalah Wulandari. Nama yang amat manis, semanis orangnya. Wulandari, sebagai putri Kibragolo, aku yakin bahwa semua ilmu dari Sabuk Tembogo tentu telah kau warisi sehingga dengan melihat ilmu silatmu, sama saja dengan menjajagi tingginya tingkat kepandayan ketua Sabuk Tembogo. Nah, perlihatkan kepandayanmu, manis Kibragolo merasa betapa dadanya panas dan hampir saja dia melompat ke depan untuk memaki dan menyerang raksasa bermuka putih itu. Akan tetapi, keadaan tidak mengijankan karena mereka itu tidak saling bermusuhan, melainkan sebagai tamu yang hendak menguji ilmu kepandayan pihak tuan rumah. Maka dia pun menekan saja kemarahannya, menahan sabar dan memandang ke arah putrinya dengan hati penuh kekhawatiran. Joko Handoko mengerutkan alisnya sejak tadu dia pundam saja dan menganggap bahwa adu ilmu ini hanya merupakan pelampiasan kecewa dari pihak pemimpin pasukan Tumapel. Akan tetapi tentu saja dia tidak dapat mencampuri urusan adu ilmu itu. Betapapun juga, melihat sikap gajah ireng dan kini sikap gajah putih yang terlalu menghina dan teramat sombong, diam-diam dia mendongkol bukan main. Dia pun mengerti bahwa melihat tingkat kepandayannya, bulan dari tidak akan mampu mengalahkan gajah ireng, apalagi gajah putih yang sebagai kakak gajah ireng tentu saja memiliki tingkat kepandayan yang lebih tinggi lagi. Akan tetapi, dia sendiri hanya seorang tamu, dan dia telah menyembunyikan kepandayannya sehingga pihak tuan rumah sendiri tidak tahu dan menganggap dia seorang sahabat baik yang tidak memiliki kepandayan silat. Bagaimana dia dapat mencampuri kalau pihak tuan rumah maju sendiri menghadapi tantangan para tamu? Kalau dia campur tangan, hal itu tentu akan menimbulkan perasaan malu terhadap pihak tuan rumah. Maka biarpun diam-diam dia merasa khawatir sekali, dia tetap diam saja, hanya siap-siaga menjaga segala kemungkinan dan diam-diam dia pun bersiap-siap untuk melindungi wulan dari kalau-kalau gadis itu terancam bahaya. Kini gajah putih sudah mengeluarkan sepasang sarung tangan hitam dan mengenakan sepasang sarung tangan itu untuk melindungi kedua tangannya. Itulah senjatanya, sepasang sarung tangan yang amat kuat, tahan menghadapi bacokan senjata tajam. Benda itu terbuat dari semacam sutera yang amat tulet dan kuat merupakan benda kuno yang datang dari negeri Cina dan di tangan gajah putih yang bertenaga raksasa itu, sarung tangan ini menjadi senjata yang amat ampuh. Sementara itu, Wulandari sudah tidak kesabar lagi. Begitu lawannya sudah selesai mengenakan sarung tangan, ia mengelebatkan sabuk tembaganya sambil mementak nyaring, sebagai tanda bahwa ia mulai dengan serangannya. Akan tetapi yang diserang tidak menggerakkan tubuhnya, hanya kedua tangannya saja bergerak. Tak tering terang bekali-kali sabuk tembaga itu bertemu dengan kedua tangan yang berlindung sarung tangan dan selalu sabuk itu terpental. Makin keras Wulandari mengayun senjatanya, semakin kuat pula senjatanya terpental sehingga ia merasa betapa telapak tangannya menjadi panas dan perih. Ia merasa terkejut bukan main dan ia pun cepat mempergunakan kelincahan tubuhnya untuk berloncatan ke sana sini mengitari tubuh lawan dan mengayun sabuk tembaganya untuk menyerang bagian-bagian yang berbahaya seperti tengkuk, ubun-ubun kepala, lambung, pusar, sekitar muka, pergelangan tangan, siku, lutut dan sebagainya. Gadis ini memang memiliki gerakan lincah, walaupun tidak secepat gerakan gajah ireng, namun cukup cepat sehingga tubuhnya nampak berkelebatan. Sebaliknya, gajah putih hanya mengeluarkan suara ketawa-ketawa dan tubuhnya tetap tegak hanya kakinya yang bergeser maju mundur, sehingga tubuhnya berbalik ke sana sini, menghadapi lawan kemana saja lawan meloncat dan menangkis setiap lecutan sabuk tembaganya dengan kedua tangannya yang dilindungi sarung tangan. Terdengar lagi suara nyaring berdentingan ketika sabuk itu bertemu sarung tangan. Hahaha, engkau hebat juga, anak manis gajah putih mengejek dan tiba-tiba saja tangan kanannya menangkap ujung sabuk tembaga, tangan kiri mencengkeram ke arah siku kanan wulandari. Darah ini terkejut bukan main, terpaksa melepaskan sabuknya dan menarik tangannya karena kalau tidak, tentu sikunya akan kena cengkeram. Gajah putih tertawa bergelak, kedua tangannya menekuk-nekuk dan sabuk tembaga itu patah-patah menjadi empat potong lalu dilemparkannya ke atas tanah. Dengan sikap sombong dia pun kini melepaskan sepasang sarung tangannya dan menyimpannya kembali. Keparat, berani kau merusak senjata kuulandari yang marah sekali bahwa ia berhadapan dengan lawan yang jelas lebih tangguh darinya. Tubuhnya sudah mencelat ke depan dan kedua tangannya sudah menyerang dengan ganas, yang kanan mencengkeram ke arah kepala, yang kiri menghantam ke arah ulu hati. Serangan ini hebat sekali dan andai kata mengenai sasaran, biarpun gajah putih memiliki kepandaian tinggi, dapat menimbulkan bahaya maut baginya. Plak Plak gajah putih menyambut kedua tangan dan tahu-tahu kedua tangan gadis itu telah ditangkapnya pada pergelangan. Tentu wulandari terkejut bukan main, apalagi ketika lawan itu tertawa bergelak dengan muka yang begitu dekat dengan mukanya sehingga darah itu ini dapat mencium bau busuk dari mulut yang terbuka itu. Dengan cepat, wulandari mempergunakan tenaga tangkapan lawan pada kedua pergelangan tangannya untuk mengangkat tubuh, menggerakkan kedua kakinya menendang ke arah pusar dan muka lawan. Gajah putih sudah merasa girang sekali mempermainkan gadis itu dan berhasil menangkap kedua pergelangan tangan yang kulitnya helus dan hangat itu. Akan tetapi, dia terkejut sekali melihat betapa gadis yang telah ditangkapnya itu ternyata masih mampu melakukan serangan yang demikian hebatnya. Serangan itu amat berbahaya sehingga dia mengeluarkan seruan kaget dan terpaksa mendorong tubuh itu ke atas, melepaskan pegangannya agar dia terhindar dari ancaman kedua kaki wulandari. Tubuh gadis itu terlempar ke atas. Wulandari menggerakkan tubuhnya dan berjungkir balik sampai tiga kali di udara. Akan tetapi, gajah putih melihat kesempatan baik dan dia pun meloncat, tangannya mencengkram. Iii hulandari menjerit ketika ujung kemben, sabuk, di pinggangnya tertangkap lawan dan ketika gajah putih menarik dengan bentakan kuat, tubuh itu berputar dan kembennya sudah tertarik separuh, hampir terlepas. Semua orang terkejut dan memandang dengan menahan nafas karena kalau sampai kemben atau sabuk itu terlepas, tentu kain yang membungkus tubuh gadis itu akan terlepas dan merosot turun. Gajah putih, jangan kurang ajar engkau tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan nampak sinar terang berkelebat menyambar ke arah kemben dan putuslah kemben itu dan wulandari terlepas dari ancaman ditelanjangi oleh gajah putih. Gadis itu dengan muka merah hampir menangis saking marahnya dan malunya, terpaksa mundur dan berdiri di pinggir dengan mat melotot ke arah gajah putih. Kiranya yang membuat putus kemben itu untuk menghindarkan wulandari dari penghinaan adalah Kibragolo sendiri. Orang tua ini sudah mempergunakan sabuk tembaganya ungu menyelamatkan muka puterinya dan kini, dengan muka saking marahnya, dia berdiri menghadapi gajah putih. Dua orang yang sama tinggi besarnya, hanya bedanya kalau muka Kibragolo agak kehitaman dan gagah perkasa, muka lawannya putih halus. Gajah putih masih menyeringai. Haha, akhirnya Kibragolo maju sendiri. Memang sudah lama sekali aku mendengar nama besar Kibragolo ketua sabuk tembogo dan sungguh beruntung hari ini aku dapat merasakan sendiri sampai di mana kehebatannya, apakah kepandainya yang sebesar namanya, gajah putih Kibragolo membentak. Apakah sebenarnya yang menjadi kehendakmu eh? Apakah kehendakku? Kibragolo, bukankah kita berhadapan sebagai tuan rumah dan tamu yang hendak memeriahkan suasana dengan mengadu ilmu gajah putih? Sudah bertahun-tahun kami membantu kadipatan Tumapel dan mengenal tokoh-tokohnya. Akan tetapi baru hari ini kami mengenal namamu dan melihat engkau. Dan gajah ireng membantu pasukan Tumapel. Akan tetapi sikapmu tidak bersahabat. Selain engkau memancing diadakannya adu kepandain, juga engkau dan adikmu sengaja hendak melakukan penghinaan terhadap kami. Jelas bahwa di balik adu kepandain ini, tersembunyi sesuatu yang busuk dalam benakmu. Hahaha, Kibragolo. Memang baru hari ini kami menghambakan diri kepada Tumapel. Dan apakah anehnya kalau adu kepandain ada yang menang dan kalah? Dan tidak aneh pula kalau pihak yang kalah menjadi pahit dan marah-marah seperti sikapmu sekarang ini. Hahaha, tentu saja Kibragolo menjadi semakin marah. Di situ terdapat Ranunilo sebagai pemimpin pasukan Tumapel dan perwira ini tidak berkata sesuatu. Maka dia merasa terdesak omongan dan hal ini membuatnya menjadi semakin marah. Gajah putih, manusia sombong. Keluarkan senjatamu dan majulah gajah putih sudah mengenakan sepasang sarung tangan hitam tadi dan kini sambil menyeringai lebar dia melangkah maju. Aku sudah siap untuk menghadapi pertandingan terakhir ini. Ingat, Kibragolo, dua orang muridmu dan puterimu sudah kalah, maka kalau sekali ini engkau kalah, berarti Sabuk Tembogo harus mengakui keunggulan kami. Hentikan ocehanmu dan lihat senjataku Kibragolo dan dia pun sudah maju dengan cepat. Sabuk Tembagia di tangannya merupakan senjata yang amat berat dan ampuh, dan ketika dah menyerang, maka serangannya ini sama sekali tidak boleh disamakan dengan serangan Sabuk Tembagia di tangan kedua muridnya atau puterinya tadi. Gajah putih juga tidak berani memandang rendah, maklum betapa hebatnya Sabuk Tembagia yang berat dan digerakkan dengan tenaga kuat itu. Dia cepat mengelak dan dengan tamparan tangannya ke arah dada lawan. Kibragolo berhasil mengelak pula dan membalas kini dengan hantaman lebih kuat ke arah leher lawan. Sabuk Tembagia di tangannya lenyap bentuknya, berubah menjadi sinar yang panjang berkilauan. Gajah putih menggerakkan tangan kanannya, menyambut senjata itu dengan tangannya yang terlindung sarung tangan. Trak keduanya terdorong mundur. Kiranya mereka memiliki tenaga yang seimbang kekuatannya. Terjadilah pertandingan yang meteseru dan kini mereka yang menonton di luar ruangan itu sudah sibuk lagi membuat taruhan yang lebih berani dan besar jumlahnya. Bagaimanapun juga, para murid Sabuk Tembogo tentu saja menjagoi guru mereka karena mereka yakin bahwa guru mereka itu amat sakti. Sebaliknya, para prajurit Tumapel yang sudah mendapat hati dengan kemenangan-kemenangan berturut-turut dari kedua orang jagoan mereka, kini menyambut taruhan itu dengan berani pula. Setelah lewat 50 jurus, nampaklah bahwa gajah putih mulai dapat mendesak lawannya. Dia baru berusia 42 tahun sedangkan Kibragolo sudah berusia hampir 70 tahun. Usia tua membuat Kibragolo kalah daya tahan dan panjang napasnya, apalagi dia harus mainkan sabuk tembaga yang beratnya belasan kati. Sedangkan lawannya yang melindungi kedua tangan dengan sarung tangan itu bertangan kosong saja. Dan memang, tingkat kepandayan gajah putih masih sedikit lebih unggul dibandingkan Kibragolo. Hal ini diketahui dengan jelas oleh Joko Handoko sehingga pemuda ini menjadi semakin mendongkol saja. Dia juga melihat betapa wulandari dapat menduga akan kedaan ayahnya sehingga gadis itu hampir menangis saking gelisah, marah, dan malunya. Hancurlah nama sabuk tembaga sekali ini, pikir Joko Handoko. Seharusnya dia merasa senang dan puas, karena bukankah Kibragolo itu pembunuh ayah kandungnya? Biarpun dia tidak mendengam, setidaknya dia seharusnya puas dan senang melihat sabuk tembaga dihancurkan orang lain. Akan tetapi sungguh aneh. Dia sama sekali tidak merasa puas atau senang. Sebaliknya, dia malah merasa mendongkol dan tidak senang kepada gajah putih yang amat sombong itu. Dan dia pun, seperti Kibragolo, mulai menaruh perasaan curiga terhadap kedua orang itu. Jelaslah bahwa sebagai pembantu-pembantu baru dari Tumapel, mereka berdua itu terlalu menonjolkan niat mereka untuk membuat malu dan menghina sabuk tembago, seolah-olah mereka berdua menaruh dendam atau membenci perkumpulan itu. Saat yang dinanti-nanti dan dikhawatirkan Joko Handoko pun tiba. Ketika dengan tenaga yang tersisa tidak berapa banyak lagi itu Kibragolo dengan nekat menyerang dengan sabetan sabuk tembaga di tangannya, mengarah kepada lawan, gajah putih menyambutnya dengan kedua tangan sambil menggerakkan tenaga. Des tubuh Kibragolo terhuyung dan sabuk tembaga hampir terlepas dari tangannya. Pada saat itu, gajah putih sudah mengirim tendangan yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Buk tendangan itu mengenai paha Kibragolo yang mencoba mengelak. Dan tubuh kakek itu pun terjengkang dan terbanting keras. Kibragolo bangkit berdiri menahan. Sakit. Dengan muka merah dia lalu berkata, Aku yang sudah tua dan tiada guna ini mengaku kalah, Hahaha gajah putih tertawa bergelak dan berdiri tegak, bertolak pinggang dan sengaja dia memandang ke arah wulan dari yang menundukan muka dengan sedih. Masih adakah jagoan sabuk tembago yang mau mencoba untuk maju? Ataukah hanya sekian saja kehebatan sabuk tembago? Dengan kekuatan seperti itu saja berani untuk mengusik seorang senopati Tumapel Ranunilo mengerutkan alisnya. Gajah putih sudah keterlaluan bicaranya, pikir perwira ini. Bukankah dia sudah setuju dan menanti permintaan Dewi Pusporini dan mereka semua dijamu sebagai tamu? Mengadu ilmu kepandaian antara orang-orang gagah adalah wajar, akan tetapi sikap gajah putih ini sungguh keterlaluan, seolah-olah sengaja mencari perkara. Tiba-tiba terdengar suara yang tenang namun lantang. Aku masih ada, sebagai wakil sabuk tembago untuk menerima pelajaran semua orang memandang dan ulan dari hampir saja berteriak kaget. Kiranya yang maju adalah Joko Handoko. Ia tahu bahwa pemuda itu tidak pandai apa-apa, seorang yang lemah walaupun pemberani dan dia menduga bahwa majunya Joko Handoko karena penasaran melihat sikap sombong gajah putih. Pemuda itu hanya maju bermodalkan keberanian belaka. Juga Kibra Golo terkejut dan khawatir. Akan tetapi ayah dan anak ini tentu saja tidak dapat melarang karena mereka berada di tempat yang dihadiri oleh banyak tamu. Maka mereka hanya memandang dengan alis berkerut dan sinar matu membayangkan kekhawatiran. Gajah putih juga memandang dan melihat majunya seorang pemuda yang bersikap tenang, berpakaian sederhana namun memiliki sinar matu mencorong penuh keberanian, dia pun bersikap hati-hati. Siapakah Andika? Apakah seorang murid sabuk tembogo tanyanya? Joko Handoko menggeleng kepala. Bukan, aku hanya seorang tamu biasa saja yang tidak rela melihat tuan rumah di EJ dan di Hina. Karena itu, aku akan maju menghadapimu, gajah putih, kakang Handoko. Jangan, engkau tidak biasa berkelahi, bagaimana mau melawan diawulan dari berteriak dan gadis ini sudah lari memasuki arna itu, menghadapi gajah putih. Gajah putih, engkau sudah berhasil mengalahkan kami, sudahlah. Dia ini sahabat dan tamu kami, sama sekali tidak biasa berkelahi dan tidak memiliki ilmu kepandaian silat, maka mundurlah dan pertandingan dinyatakan selesai benar kata Kibragolo. Dan biarkan aku atas nama sabuk tembogo mengaku kalah terhadap kepandaian kalian berdua, kakek ini pun tidak menghendaki tamunya celaka. Hahaha gajah putih tertawa bergelak dengan lagak sombong. Pemuda yang lemah ini dengan berani hendak melawan aku, berarti dia hendak memelah sabuk tembogo dengan nekat. Airh, agaknya di balik kenekatanmu ini ada pamrihnya dia melirik ke arah wulan dari dan melanjutkan. Dan agaknya aku tahu apa pamrihnya, heheh, tentu karena melihat putri sabuk tembogo yang cantik manis tutup mulutmu yang busuk wulan dari membentak marah. Joko Handoko lalu berkata kepada wulan dari, wulan, mundurlah. Paman Bragolo, maafkan, kalau saya tidak boleh mewakili sabuk tembogo, saya akan maju atas nama. Sendiri. Sebagai seorang tamu, tentu saya pun bebas untuk mengadu ilmu dengan mereka, bukan wulan dari dan ayahnya saling pandang. Kibragolo kini berpikiran lain. Dia lalu menarik tangan anaknya dan diajaknya mundur. Dia menduga bahwa mungkin sekali tamu mudanya yang nampak lemah lembut ini menyimpan rahasia. Kalau tidak demikian, tentu tidak akan segila itu menantang gajah putih yang sudah mengalahkan dia. Joko Handoko kini menghadapi gajah putih. Orang sombong engkau mendengar sendiri. Aku kini menantangmu untuk mengadu ilmu, bukan sebagai wakil sabuk tembogo, melainkan atas namaku sendiri, babo-babo. Engkau agaknya bosan hidup gajah putih kini memandang marah. Siapakah engkau, orang muda, dan dari aliran mana namaku Joko Handoko dan aku bukan dari aliran manapun. Mundurlah, kakang putih, biar aku yang menghajarnya. Engkau sudah dua kali melawan musuh, tiba-tiba gajah ireng maju dan melihat ini, gajah putih tertawa mundur. Dia pun merasa agak kerikuh kalau harus melawan seorang pemuda lemah yang tidak mempunyai aliran, maka biarlah adiknya yang akan menghajar pemuda lancang itu. Heh, orang muda lancing. Tahukah engkau bahwa mengadu ilmu bukan hal main main. Besar sekali kemungkinannya akan keluar dengan tubuh babak budas, lecet-lecet bahkan setengah mati kata gajah ireng. Gajah ireng, kemungkinan itu berlaku pula atas dirimu, jawab Joko Handoko dengan sikap masih tenang. Engkau manusia sombong, besar kepala, kejam, dan kurang ajar. Sama sekali bukan seperti seekor gajah yang biasanya tenang dan sabar. Engkau lebih pantas memakai nama tikus, tikus ireng karena mukamu hitam, dan watakmu seperti tikus, licik dan mengandalkan kecepatan. Semua orang yang mendengarkan ucapan Joko Handoko ini terbelalak. Alangkah beraninya pemuda ini. Gajah ireng jelas amat sakti, telah mengalahkan dua orang murid kepala dari sabuk tembogo dan kini pemuda itu berani memaki dan mengejeknya seperti itu. Ada pula yang manahan ketawa, yaitu para murid sabuk tembogo. Bagaimanapun juga, mereka merasa penasaran dan membenci dua orang gajah itu, akan tetapi tidak berdaya. Kalau sekarang ada orang berani menghina dan mempermainkan dua orang musuh itu, tentu saja hati mereka merasa geli dan senang, walaupun mereka tahu bahwa pemuda tampan itu sungguh mencari penyakit saja. Dan gajah ireng memang menjadi marah sekali. Mukanya yang hitam menjadi semakin hitam karena darahnya naik ke muka, matanya melotot dan mulutnya cemberut. Dia memang pendiam, tidak pandai bicara seperti kakaknya. Saking marahnya, dia semakin tak pandai bicara. Bersiaplah untuk mampus bentaknya dan dia pun sudah menyerang dengan kedua tangan di kepal, menghantam dari kanan kiri ke arah muka dan dada Joko Handoko.